selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengawangan pendekatan sains teknologi masyarakat atau disingkat STM menjadi model pembelajaran materi ini merupakan mata kuliah dari sains teknologi lingkungan dan masyarakat untuk program studi PGMI atau pelajaran guru madasa ibtidaya semester ke 7 oke kita simak lebih lanjut materi untuk video kali ini yang pertama kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian sains teknologi dan masyarakat sains teknologi masyarakat atau STM dikenal juga sebagai STS atau sains teknologi and society STM merupakan pendekatan terpadu dan holistik antara sains teknologi dan isu yang ada di masyarakat STM merupakan sebuah model dalam proses belajar mengajar yang mengaitkan antara sains teknologi dalam konteks kehidupan kemudian andasan teori untuk STM yaitu pendekatan kontruktivisme yaitu peserta didik atau siswa menyusun sendiri konsep-konsep atau pengetahuan di dalam struktur kognitifnya berdasarkan apa yang telah mereka ketahui kemudian ciri-ciri STM itu sendiri yang pertama siswanya mengidentifikasi atau meneliti masalah-masalah yang ada di daerahnya atau di sekitarnya beserta dampak-dampak dari masalah tersebut yang kedua menggunakan sumber-sumber setempat seperti narasumber dan bahan-bahan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut yang ketiga adanya keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang didapatkan kemudian diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut dan penekanan pada keterampilan proses sains agar dapat digunakan oleh siswa untuk mencari solusi terhadap masalah dan yang terakhir sebagai perwujudan otonomi setiap individu dalam proses belajar untuk konsep-konsep sains teknologi masyarakat atau STM yang pertama adanya keterkaitan yang erat atau hubungan yang erat antara sains teknologi dan masyarakat yang kedua proses belajar-mengajar menganut pada pandangan konfliktivisme yang pada pokoknya menggambarkan bahwa anak membentuk atau membangun pengatuhannya sendiri melalui interaksi yang ada di lingkungannya kemudian dengan pengajaran yang terkandung lima ranah yaitu ada ranah pengetahuan ranah sikap ranah proses sains kemudian ranah kreativitas dan ranah hubungan dan aplikasi yang terkandung untuk model STM itu sendiri sudah dikembangkan oleh Robert dan kawan-kawan untuk membantu para guru dalam mengajar IPA untuk mencapai lima tujuan utama nah tujuan-tujuan ini dikarakteristikan sebagai domain dan domain-domainnya tersebut meliputi yang pertama ada domain konsep yang kedua ada domain proses yang ketiga ada domain aplikasi yang keempat ada domain kreativitas dan ada domain sikap oke kita bahas dulu yang pertama adalah domain konsep nah konsep disini memfokuskan kepada muatan IPA-nya ya atau pada materi-materi dasar IPA itu sendiri kemudian domain ini meliputi yang pertama ada fakta-fakta ada prinsip ada penjelasan-penjelasan kemudian ada teori mengenai IPA itu sendiri dan ada hukum-hukum tentang IPA kemudian yang kedua ada domain proses domain proses ini menekankan pada bagaimana proses memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh para saintis yang nantinya ditelapkan kepada siswa domain ini meliputi yang pertama ada mengamati mengklasifikasi mengukur memprediksi mengenali variable menginterpretasi data merumuskan hipotesis mengkomunikasikan memberi definisi operasional dan melaksanakan eksperimen selanjutnya ada domain aplikasi domain ini menekankan pada penerapan konsep-konsep atau materi-materi dan keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari misalnya menggunakan proses ilmiah dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari memahami dan menilai laporan media masa mengenai pengembangan pengetahuan media masa ini bisa dari media cetak atau media elektronik kemudian selanjutnya ada domain kreativitas domain kreativitas terdiri dari interaksi yang kompleks dari keterampilan dan proses-proses mental dalam konteks ini kreativitas terdiri dari empat langkah yaitu ada tantangan terhadap imajinasi ada inkubasi ada kreatif ada kreasi fisik dan ada evaluasi kemudian ada domain sikap domain ini meliputi pengembangan sikap-sikap yang positif terhadap ipak pada umumnya serta yang tidak kalah pentingnya yaitu sikap positif terhadap diri sendiri jadi sikap positif disini sikap positif terhadap ipaknya dan sikap positif terhadap diri sendiri kemudian untuk sintak pendekatan teknologi masyarakat ini ada yang pertama ada invitasi ada eksplorasi ada eksplanasi dan ada aksi untuk infinasi sendiri penjelasannya ini pada fase ini guru yang pertama mengundang siswa untuk aktif dalam pembelajaran guru mulai menggali isu atau masalah dari siswa untuk melakukan ini guru mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk menujuakan masalah jika penggalian isu atau masalah dari siswa ini sukses maka siswa akan lebih mudah termotivasi dalam mengikuti tahapan pembelajaran berikutnya selanjutnya guru mencoba membantu siswa untuk menghubungkan pembelajaran baru yang akan mereka jalani dalam pembelajaran selanjutnya yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang materi poko pembelajaran dan manfaat praktis yang akan didapatkan bila mempelajarinya dengan baik kemudian yang selanjutnya ada eksplorasi nah pada tahap ini siswa diarahkan dan difasilitasi oleh guru untuk membentuk kelompok-kelompok yang selanjutnya setiap kelompok akan mencoba merancang dan melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan untuk mengumpulkan data pada tahap ini mereka akan berlatih menggunakan keterampilan proses atau KPS selain itu siswa juga akan diajak untuk lebih mempertajam bagaimana melakukan kerja ilmiah dan efeknya mereka akan memiliki sikap ilmiah fase kedua ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi kelompok untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang telah mereka peloreh melalui kegiatan percobaan ataupun eksperimen selanjutnya ada eksplanasi pada tahap ini siswa berusaha membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan teori konstruktivisme kemudian mereka akan berdiskusi dan mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi atau mengapa sesuatu itu bisa terjadi selanjutnya mereka akan mencoba menemukan solusi dalam pemecahan masalah kemudian aksi pada tahap ini guru membantu siswa untuk menjelaskan fenomena alam berdasarkan konsep-konsep yang baru saja mereka bangun selain itu guru juga membantu siswa untuk menjelaskan berbagai aplikasi untuk memberikan makna terhadap informasi yang baru saja diperoleh dan merahukan refleksi terhadap pemahaman konsep nah kemudian untuk manfaat sains teknologi masyarakat itu sendiri yang pertama itu pendekatan STM lebih efektif untuk penguasaan konsep dalam diri murid kemudian dalam rana atau penerapan aplikasi murid-murid yang diberikan pendekatan STM menunjukkan kemampuan menerapkan konsep-konsep sains dalam kehidupan sehari-hari dalam rana sikap hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa atau murid-murid yang diberikan pendekatan STM mempunyai sikap yang lebih positif terhadap pembelajaran sain dan siswa juga menjadi pelajar yang lebih bersikap atau tahu teknologi serta untuk meningkatkan kemampuan menggunakan pengetahuan di dalam membuat keputusan dan demikian individu atau siswa tersebut dapat menghargai sains dan teknologi dalam masyarakat dan mengerti keterbatasan keterbatasannya siswa juga menjadi lebih kreatif dalam hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul kemudian mereka juga akan lebih mudah dan lebih terampil mengidentifikasi penyebab atau dampak penggunaan suatu teknologi dan disini juga ada kelemahan untuk model pembelajaran STM yang pertama memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan model pembelajaran yang lain guru juga tidak mudah mencari isu atau masalah yang sesuai dengan tema yang dibahas pada saat itu dilihat pada guru yang belum menguasai sains teknologi masyarakat gurunya pasti susah untuk mentransfer materi pembelajaran dengan model STM ini selain itu peserta didik khususnya siswa yang berada di kelas rendah belum mampu mengoperasikan sains teknologi yang sudah ada kemudian fasilitas pendukung pada beberapa sekolah yang kurang atau hampir tidak ada juga menjadi kendala model STM dan kelebihan untuk model pembelajaran sains teknologi masyarakat adalah model pembelajaran STM yang lengkap yang dilakukan oleh seorang guru itu cukup dilakukan satu kali dalam satu semester oke itu dia pengertian dari pendekatan model pembelajaran sains teknologi masyarakat untuk diterapkan pada siswa-siswa oke mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini mohon maaf apabila ada kekurangan semoga bermanfaat videonya dan silahkan mencari referensi lain di internet di buku ataupun di jurnal yang lainnya untuk lebih menguasai materi ini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh